Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para pengkeplopers dan emak-emak milenial dimanapun kalian berada Berjumpa kembali dengan channel kesayangan kalian Yang mana disini Mimin akan membahas informasi terbaru seputar Haiko Finder Pekentan Rangga Ajob tentunya Momen langka asik main game Haiko tiba-tiba telpon jawaban Rangga Ajob bikin rame Nah sahabat semakin penasaran bukan dengan informasi yang akan Mimin bahas kali ini Maka dari itu simak videonya sampai habis ya guys Agar tidak ada kesalahpahaman diantara kita Haiko Finder Pekentan maupun Rangga Ajob Kini hadir Di sinetron buku harian seorang istri Sinetron ini tayang setiap harinya di HCTP Buku harian seorang istri diperankan oleh Cinta Brian, Joy, Abbas Jackson, Haiko Finder Pekentan dan juga Rangga Ajob Sinetron ini mengisahkan likaliko percintaan mereka Fazar dan Cornelia yang memang memiliki kemistri yang sangat kuat Adegan keduanya di sinetron buku harian seorang istri sukses membuat baper para penonton Dan juga ada beberapa potret kemesraan mereka ketika berperan sebagai Cornelia dan Fazar di sinetron BHSI Rangga Ajob yang berperan sebagai Fazar selalu mendampingi Haiko Finder Pekentan di salah satu adegan Haiko yang terlihat nampak sedang bersedih Rangga Ajob mencual untuk menenangkan Haiko dan tidak mau kekasihnya sedih Ada juga beberapa potret kemistri Haiko dan Rangga Ajob memang sudah tidak diragukan lagi Kehadiran mereka berdua berhasil mencuri perhatian para penonton Seperti salah satu adegan yang memperlihatkan keduanya tengah bermakan bersama Rangga Ajob terlihat begitu perhatian kepada Haiko Finder Pekentan Ada beberapa adegan yang membuat kita gagal fokus ya sahabat Salah satunya ketika Haiko Finder Pekentan yang memberikan kecupan kepada Rangga Ajob di sinetron BHSI Tampak Haiko yang tengah mengecup pipi Bang Ajob sedangkan pemeran Fazar Di sinetron BHSI ini mencium kening Haiko Finder Pekentan atau Cornelia Nah sudah tidak diragukan lagi bahwa keduanya sudah banyak diincar ya oleh para fans Haizopers Salah satunya ada beberapa adegan manis ketika mereka beradegan acting Dan juga ketika mereka melakukan beberapa skin mesra di sinetron BHSI Bahkan ketika mereka masih terbawa suasana hingga kehidupan nyata Ya salah satunya terlihat ketika kemesraan mereka di layar kaca ini terbawa ke realita Nampak Haiko maupun Rangga Ajob yang tidak pernah jauh-jauh ketika di lokasi syuting Ya meskipun mereka tengah break dalam syuting dan sudah selesai Haiko maupun Rangga Ajob tidak bisa berjauhan ya guys satu sama lain Di sini Haiko dan Rangga Ajob melontarkan kasih sayangnya melalui beberapa potret ketika di lokasi syuting Ya salah satunya di sini ada beberapa kru yang memotret kebersamaan mereka Yang tertangkap oleh kamera tersembunyi atau sisi TV ya sahabat Haiko yang tengah memegang tangan Rangga Ajob Seolah mengisyaratkan bahwa ia tidak ingin kehilangan sosok Rangga Ajob di sampingnya Sebaliknya dengan Rangga Ajob yang tidak mau kehilangan Haiko Van Der Becken Yang mana Haiko Van Der Becken ini adalah salah satu mod booster Bahkan penyemangat dalam Rangga Ajob menjalankan beberapa syuting di sinetron BHSI Ya meskipun seperti itu mereka tetaplah nampaknya bucin dan kusut di sinetron Samudera Cinta Keduanya tetap memamerkan kemesraan mereka dan tentunya membuat kita semakin gagal move on Peran mereka di sinetron Samudera Cinta ya sahabat Di sini nampak jelas sekali bahwasannya sosok Haiko dan Rangga Ajob ini berperan penting di sinetron buku harian seorang istri Meskipun mereka bukan menjadi PU dalam sinetron tersebut Akan tetapi kehadiran mereka berdua membuat para penggemar senang dan bisa merealisasikan rindunya kepada sosok Samudera dan Cinta Nah sahabat seperti halnya di sini kita bisa melihat BTS bucinnya Haizob Yang tidak semua tahu bahwasannya sosok Rangga Ajob ini teramat bucin kepada Nengkoko Nah di sini ada beberapa cidukan ketika Rangga Ajob tengah bermain game dan sibuk ya dengan gamenya tersebut Akan tetapi tiba-tiba saja ada yang menelpon Ya di sini kita semua dikagetkan dengan panggilan Aku dan kamu kepada orang tersebut Dan tentunya jarang-jarang ya guys biasanya kan Bang Ajob menggilnya gue sama lo Nah pastinya ini adalah orang spesial yang menelpon Bang Ajob Apalagi di sini Bang Ajob terlihat sabar sekali menghadapi orang tersebut Ya di sini Rangga Ajob mengatakan Bentar-bentar sayang Waduh-waduh di sini kita auto kaget ya Mendengar perkataan langsung dari Rangga Ajob Atau apakah benar orang tersebut adalah salah satu wanita yang kini menjadi penyemangat dalam hidup Rangga Ajob Dan kita semua tahu bahwasannya Rangga Ajob tengah dekat dengan Nengkoko Haiko Fenderpeken tidak ada satupun wanita lain di hati Rangga Ajob Semoga saja ini benar adanya ya sahabat Dan semoga mereka segera go public agar tidak ada kesalahpahaman nih diantara hubungan mereka berdua Nah sahabat ayo mungkin itulah tadi sedikit informasi yang bisa Mimin sampaikan pada kesempatan hari ini Jangan lupa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar sebanyak-banyaknya ya guys Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih